Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gua di channel KBL kali ini gue bakal ngasih unjuk part 3 nih ya part 3 persiapan burung itu nelor gitu setelah kemarin kalian lihat di part 1 part 2 yang belum nonton nanti gua kasih tambahannya di akhir video atau enggak di tanda seru di atas ya kali ini kita akan ngecek keadaan kandang setelah burung itu sudah kawin keceka dan kandang ya tau keceka dan kandang Oh eh pejantan jantan stay di bawah nih burung gue udah nelor guys ya kemarin tuh gua ngecek dan lor gua enggak sempet video in selama beberapa hari hari itu gua nggak sempet videoin jadi gua video ini aja pas gua lagi ada waktu kayak gini waktu senggang kemarin gua sibuk ya muli guys jadi maaf banget videonya telat nah ini gua bahas nih kenapa si pejantan nunggu di bawah kayak gini tuh pejantan nunggu betinanya lagi angkrem guys betinanya lagi angkrem nanti gua sunjuk telurnya sekarang kita bersih-bersih dulu guys ya kita kasih makan makanannya juga habis terus nih apa tempat ini juga kotor banget kita bersihin dulu ya nah ini gua persiapan untuk ngasih makannya guys tuh gua kasih keroto kulet kulet kandang sama ulet hongkong rekrotemnya sisa jadi kalau ngasih keroto itu untuk sepasang ini kasih ajalah 2 sendok makan kan mubajir seginilah cukup nih 2 sendok makan mubajir kalau nggak habis guys dikasih secukupnya aja nih ulet kandang sama ulet hongkong gue campur karena tempatnya enggak memadai cuma ada dua cantelannya keroto nih jangkrik jangkriknya gua nggak terlalu borsir banyak karena sekarang posisi burung lagi ngerem nah untuk kalian kemarin yang udah ngikutin gua di part 1 part 2 persiapan dia kawin itu keroto keroto sama ulet hongkong ulet kandang jangkrik itu harus lebih dibanyakin guys ya nah ini cara pemberian keroto itu dua hari itu sekali aja jangan terlalu banyak-banyak nggak bagus juga buat burung gitu untuk pemberian apa pemberian apa pemberian ulet hongkong sama ulet kandang itu bebas guys banyak ah jangan lupa persiapan dia bertelur itu kita perlu yang namanya maaf guys ya berisik nih ada yang bangun oleh tanggal sebelah kita perlu apa yang namanya tuh nih asinan sotong kita perlu asinan sotong untuk cepet cepet apa namanya telurnya itu tuh punya kalsium yang tinggi gitu biar telurnya juga banyak Oh ya satu lagi gua ngasih cacing juga tuh ah seminggu dua kali gua cacing gitu ah asinan sotong ini penting guys ya untuk kalsium si betina untuk telurnya penting ini penting banget ini kalau misalnya nggak ada asinan sotong di tempat kalian kalian pakai pecahan telur aja jalan telur yang udah di alusin atau di remok-remok murahoni harganya 5000 dapat dua gua Sinan awah sotong gitu deh menu-menu makannya saat persiapan mau kawin dan persiapan lor gitu nah gue ulangin ya kroto itu dua hari sekali wajib harus itu ya biar burung ada stamina ulet kandang ulet Hongkong itu wajib itu versi gue ah sotong ini wajib juga nih biar kalsium untuk pertumbuhan telurnya tuh ada untuk si betina itu masih sotong ini seminggu dua kali gue barengin sama cacing nah berhubung burung gua ini sudah nelor jadi porsinya gua kurang-kurangin kayak gini jangkrik juga porsinya sedikitnya terlalu banyak gitu jadi kurangin nanti kalau misalnya burung betinanya keluar dari gelodoknya nanti gua videoin telurnya jangan diganggu kalau lagi dengan telur tuh itu takutnya terganggu dibuang telur bahaya kita mulai dari awal lagi tuh repot nanti oke guys eh sekarang kita masukkan pakannya guys ini udah kelaparan juga nih si pejantan nih gua rasa jantan nggak lapar Oh kan nungguin tuh pejantan nungguin karena sudah lah pejantan ya jantannya udah lapar nih mau makan air udah siap udah dibersihkan makanan siap nah jantan makan mantep tuh jantan telur guys gua kasih juga ya akan tergantung kriteria atau karakter burung masing-masing ada yang burung itu nggak suka cangkang telur ada juga burung yang nggak suka sama asin nanotong gitu kan nah jadi kita tebar tuh kayak gitu tuh kalau misalnya menebar carang telur tuh jangan telur kita tebar itu aja tebar kalau asinan otongnya jangan ditebar ambiar asinan otonya gosok-gosok masukin ke apa masukin ke kroto nah ini Alhamdulillah banget nih burung betina lagi angkem di gelodok atas tuh kenapa yang kemarin depan satu gua bilang harus ada dua gelodok tuh agar betina tuh bisa milih mau dimana untuk bersarang Oh sarangnya juga udah di obrak abrik udah kering tuh Alhamdulillah banget eh betina sama pejantan dan kawin betinanya udah ngerem aku belum ngecek setelornya berapa karena betinanya masih angkrem dan enggak belum keluar blodok nah jadi gini jadi kalian usah khawatir kalau misalnya betina itu lagi angkrem betina lagi angkrem terus kalian panik gitu kan kok betinanya nggak nggak keluar keluar kenapa nggak makan gitu kan ah betina itu boleh angkrem itu keluar tuh paling hitungan jam misal dua jam sekali deh keluar cuma untuk makan kecek-kecek ada stick gitar terus keluar lagi mereka paling sehari itu ya keluar ya ya kadang dua jam sekali kadang sehari cuma dua kali ya itu mencemlah bahwa si betina tuh keluar untuk makan mandi kecek-kecek keadaan sekitar nah terus pejantan ini tuh ngejagain ngejagain di luar blodok gitu jadi kalian enggak enggak usah nggak usah panik kalau misalnya kok pejantan nggak keluar-keluar apa diantar mati nggak makan-makan eh sorry betina nggak keluar-keluar ntar takutnya mati nggak makan-makan gitu kan tenang aja mereka tuh punya insting mereka bakal keluar ketika mereka lapar nah nanti pejantan yang gantian jagain jagain telurnya itu di luar blodok mantau atau ada ancaman bahaya apa yang lain-lainnya gitu itu insting mereka dari alam guys kayak gitu nah usahain kalau sudah bertelur dan ngeram begini itu jangan pernah kalian sekali-sekali ganggu glodoknya atau sarangi jangan pernah sekali-kalian ganggu usahakan untuk nengok gitu tuh dia pas kalian mau ngasih makan aja lah sehari itu dua kali gitu kan makan si makan pagi makan sore itu Nah kenapa banyak yang gagal dalam dalam berternak morebat itu kayak gitu karena kalian tuh pada dasarnya tuh kepo gitu kan apa sih yang dilakuin burung di dalam kandang ternak gitu apa sih yang dilakuin burung kalau misalnya kita tinggal gitu terus kalian kepo juga nih udah kawin belum ya nih dan lu belum ya gitu itu bikin kalian gagal terus akhirnya ujung-ujungnya kalian sering-sering ecek kandang sering-sering ngelatin burung itu kan bolak-balik sejam dua kali gitu itu bikin gagal yang namanya udah ternak murai atau jodohin ngawinin murai itu mereka tuh perlu ketenangan tentram adem gitu suhu enggak terlalu panas gitu apalagi kalau udah angkren tuh harus tenang banget jangan sampai ada gangguan dari luar ke dalam kandang tuh jangan sampai segera kalian harus jaga itu inget ya gitu ya guys ya jangan sering-sering tengok kandang inget itu guys itu saran dari gua inget tuh jangan sering-sering tengok kandang itu enggak bagus kalau kalian udah konsisten ternak murai udah kalian biarin aja Insya Allah itu berhasil itu kalian lihat aja part 142 gua itu gua sharing itu gue juga dapet ilmu juga dari temen-temen temen-temen lainnya nah kalian ikutin aja Insya Allah berhasil kalau misalnya kalian ada gangguan apa kalian boleh tanya gua di kolom komentar Insya Allah kalau misalnya gua ada senggak waktu gua iseng buka nanti gue bales kok gitu jadi gitu guys ya kalau kalian dari awal ingin ternak konsisten merebatu jangan pernah sering-sering kalian tengok kandang dah tuh aja kuncinya pokoknya kalian ngasih makan tuh di pagi sama sore hari itu aja udah sehari dua kali aja kalian tengok itu kasih dengan kalian tengok ah sering makin cepat pula tuh burung stresnya bakal nelor ngabal kawin eh kayak manusia aja sih geseh sorry nih maaf nih manusia aja kalau misalnya pengen pengen uh uh gitu kan pengen aham aham nyari tempat yang gelap sepi-sepi itu kan kalau udah punya anak-anaknya nunggu tidur dulu oke itu sama aja guys ke burung-burung pengen kawin juga pengen ketenangan guys gitu oke guys ya itu aja cukup dari gua sekian gua akhirin video gua eh semoga video ini bermanfaat bila bermanfaat untuk kalian tolong like comment and share video ini ya semoga kalian semuanya disana sehat sehat selalu eh jaga kesehatan imun jangan lupa weh masker guys kalau kemana-mana guys ya patuhi protokol kesehatan agar kovid ini cepat selesai juga cepat berlalu biar perekonomian di Indonesia ini lancar kembali Oke sekian dari gua salam dari KBF Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kicau mania salam